Dikurangi 48, dikurangi 6 48, 64, dikurangi 48 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad La halla wala kuwata illa billah Selamat datang di video pembelajaran AMI Akademi Masyirfan Jangan lupa dukung terus channel Akademi Masyirfan Dengan cara subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel Akademi Masyirfan Pada video kali ini Masyirfan akan membahas soal matematika Tingkat SMA-MA program IPA tahun 2018 paket 3 Kita langsung saja ke soalnya Soal nomor 3 Kita baca dahulu soalnya Suatu pabrik kertas dengan bahan dasarnya kayu Dimisalkan X Memproduksi kertas melalui 2 tahap Tahap pertama menggunakan mesin 1 Menghasilkan bahan-bahan kertas jadi Dengan mengikuti fungsi M sama dengan FX Sama dengan X pangkat 2 Dikurangi 3X Dikurangi 2 Tahap yang kedua Menggunakan mesin kedua Menghasilkan kertas Mengikuti fungsi GM Sama dengan 4M ditambah 2 Dengan X dan M nya itu Dalam satuan ton Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi sebesar 4 ton Banyak kertas yang dihasilkan adalah Jadi maksud soal nomor 3 ini adalah Ada sebuah pabrik kertas Dengan bahan dasar kayu Jadi kertasnya itu bahan dasarnya adalah kayu Memproduksi Jadi pabrik tersebut memproduksi kertas Dengan 2 tahapan Yaitu tahap pertama Menggunakan mesin Mesin 1 Yang menghasilkan kertasnya itu Dengan fungsinya ini Jadi mesin 1 Menghasilkan kertasnya dengan fungsi ini Tahapan yang kedua Yaitu dengan menggunakan mesin kedua Menggunakan mesin kedua Dan menghasilkan kertasnya itu dengan fungsinya ini Pertanyaan dari nomor 3 ini adalah Sahabat Ami diminta Untuk mencari banyaknya kertas Apabila bahan dasar kayunya itu sebesar 4 ton Menyelesaikan soal nomor 3 ini Sahabat Ami Pertama pahami konsep Yaitu 1 Fungsi komposisi Tahapan untuk penyelesaiannya adalah Sederhana Yaitu 1 Tahapannya 1 Sahabat Ami hanya menerapkan Fungsi komposisi Ya Baik kita langsung saja Agar paham Tahap pertama Nah ini Tahap pertama Ya Itu menghasilkan kertas dengan fungsinya ini M Sama dengan Fx Sama dengan X pangkat 2 Min 3x Dikurangi 2 Ya Tahap yang kedua Itu menghasilkan fungsinya itu Gm Sama dengan 4m ditambahkan 2 Ya Secara Secara Sederhana Kalau Mas Irfan Gambarkan Seperti ini Ada 2 buah mesin Nah ini Tahap pertama Mesin pertama Ini yang kedua Ya Nah ini Kalau Mas Irfan Gambarkan Seperti ini Bahan dasarnya Kayu X X Diolah Untuk menjadi Sebuah kertas Ini kertas ya Hasilnya adalah Kertas Yaitu Harus melewati 2 tahapan Tahapan yang pertama X ini Kayu ini Diolah dulu Menggunakan Tahap yang pertama Ya Menggunakan Mesin pertama Menghasilkan Fungsinya itu Melalui Fungsi FX Ya Jadi X ini Kayu ini Diolah Ya Menggunakan Mesin pertama Dengan Fungsi FX Keluar hasilnya Ya FX Setelah Dari mesin pertama FX ini Diolah lagi Oleh mesin kedua Dengan Fungsinya G Ya Maka Disini G FX Ya Atau Nanti disini GM Maka Akan Menghasilkan Sebuah Kertas Ya Alur dari X sampai Ke Kertas Ini bisa Disimbolkan Kalau ke dalam Matematika ini Termasuk fungsi Komposisi G Bundaran FX Ya Maka Sahabat kami Harus Paham betul Tentang Konsep G Bundaran FX Ya Maka Kita Dapatkan G Bundaran FX Ya Ini kan Sama saja G Bundaran FX Itu G FX Ya Dimana Fungsi FX Itu adalah Ini kan G X Pangkat 2 Dikurangi 3X Dikurangi 2 Ya Dan Fungsi G Nya Adalah Ini 4N Ditambah 2 Artinya Setiap Variable N Kita Ganti Dengan Ini Ya Maka 4X Pangkat 2 Min 3X Dikurangi 2 Ditambah 2 Ya Kita Dapatkan 4X Pangkat 2 Min 12X Min 8 Ditambah 2 Maka Kita Peroleh 4X Pangkat 2 Min 12X Min 6 Ini Fungsi G Bundaran FX Ya Yang Ditanyakan Adalah Jika Bahan Dasar Kayu Yang Tersedia Untuk Produksi Sebesar 4 Ton Artinya X Ini Kita Ganti Dengan 4 Ya Maka X Sama Dengan 4 Kita Dapatkan G Bundaran FX X X Kita Ganti Dengan 4 4 4 Pangkat 2 Dikurangi 12 Kalikan 4 Kurangi 6 Ya 4 Kali 4 16 Ya 16 Dikalikan 4 64 Dikurangi 48 Dikurangi 6 Ya 48 64 Dikurangi 48 Dikurangi 6 Ini 48 Negatif 48 Min 6 Ini Negatif 54 Maka Hasilnya Adalah 10 G Bundaran F Untuk 4 Ton Adalah 10 Ton Karena Satuannya Itu Adalah Ton Jadi Banyak Kertas Yang Dihasilkan Melalui Proses Mesin Satu Dan Mesin Kedua Yaitu 10 Ton Jika Ada Pertanyaan Silahkan Sahabat Ami Komentar Di kolom Komentar Di bawah Video Youtube Mungkin Sampai Disini Dulu Pembahasan Soal Nomor 3 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai